Pemirsa Jelang Pemilu 2019, puluhan jurnalis dari IJTI Bandung Raya dan PWI Kabupaten Bandung serta ratusan masyarakat dan komunitas mendeklarasikan pemilu damai dan menolak segala bentuk berita bohong atau hoax di kawasan ibun Kabupaten Bandung. Selain deklarasi jurnalis dan masyarakat juga menanam 500 bibit pohon untuk menjaga kelestarian alam dan mendukung program Citarum Haru. Terima kasih. Deklarasi ini guna menjaga kondusivitas Jelang Pilpres 2019 dan menghindari perpecahan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman dan sosialisasi oleh Bawaslu dan KPUK Bupaten Bandung tentang tata cara memilih yang baik dan benar. Lalu musbika, jurnalis, dan masyarakat mencap telapak tangan sebagai bentuk dukungan menolak berita bohong atau hoax di sebuah banner. Kegiatan pun dilanjutkan dengan penanaman 500 bibit pohon endemik Jawa Barat di sekitar lokasi deklarasi guna menjaga kelestarian alam serta mendukung program Citarum Haru. Menurut Ketua IJTI Bandung Raya, Rezitya Prasaja, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan jurnalis kepada Kepolisian, KPU, dan Bawaslu Jelang Pilpres 2019. Menurutnya, jurnalis berperan penting dalam pemberian pemahaman dan sikap saat masyarakat menerima hoax tentang Pilpres. Semua pihak masyarakat bisa lebih pandai lagi, bisa lebih cerdas lagi dalam mencari berita-berita yang belum tentu kebenerannya, belum tentu kehalidannya, dan sudah sewajarnya menjadi tugas kami sebagai insan pes, agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberitakan kepada masyarakat berita mana yang sebetulnya yang benar dan layak untuk dikonsumsi. Sementara itu, menurut Kepolis Bandung, AKBP Indra Hermawan, pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan dua organisasi wartawan di Kabupaten Bandung ini karena mendukung kondusivitas Jelang Pilpres. Seluruh masyarakat yang saat ini ada di Ibun betul-betul memahami nanti tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pemilu dan bisa menjaga pemilu ini aman, damai, dan sejuk. Yang kedua, juga masyarakat Ibun semuanya peduli bahwa melestarikan alam ini merupakan suatu nantinya akan menjadi warisan kepada anak cucu kita, khususnya kita peduli kepada citarum, semoga program yang disampaikan atau ditujukan oleh Bapak Presiden Indonesia, Menjit Tanah Arum. Diharapkan setelah deklarasi pemilu damai dan menolak berita hoaks ini, masyarakat lebih dewasa saat mengkonsumsi berita sebelum akhirnya kembali dibagikan ke media sosial atau kerabatnya. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.